Sosok Abdi Toisuta atau Ed anak ketua DPRD kota Ambon tengah menjadi sorotan. Abdi Toisuta menjadi viral setelah melakukan penganiayaan remaja berinisial RRS hingga meninggal dunia. RSS sendiri mendapatkan 3 kali pukulan di kepala oleh Ed. RRS dikabarkan sempat tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Kini, Ed pun harus menanggung resikonya. Kini, lantaran tindakannya tersebut, Ed telah ditahan di Polresta Pulau Ambon. Ed adalah anak dari Eli Toisuta. Diketahui, Eli Toisuta bukan orang sembarangan di Ambon. Ia menjabat sebagai ketua DPRD Ambon. Diketahui, Ed memiliki 2 saudara kandung. Saat kejadian, Ed sempat berteriak akan bertanggung jawab setelah korban pingsan dipukul. Berdasarkan kronologi yang ada, peristiwa itu terjadi saat korban dan temannya yang berinisial MFS, 16, pergi ke rumah saudaranya di kawasan Talake untuk mengembalikan jaket. Korban lalu dipukul lantaran tidak sengaja menyengkol pelaku dan tak menegurnya saat masuk kompleks. Sementara itu, dari video yang beredar, pelaku memukul korban sambil berseru apabila masuk kompleks harus menegur, tidak boleh berlagak. Saat ditegur oleh orang-orang kompleks dan keluarga korban pelaku lalu menjawab akan bertanggung jawab. Beta-beta, katanya saat ditanya siapa yang memukul korban. Kemudian, orang yang bertanya itu menyebut kalau korban telah pingsan. Kemudian, pelaku atau Ed berteriak akan bertanggung jawab sebanyak 4 kali di dalam video. Beta tanggung jawab, 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 beta seng lari ini eh, ucap pelaku. Terima kasih telah menonton!